Intro Pacet 2 SMK Pacet 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pasti Sobat Pacet selalu berhati Kali ini kita akan bertemu kembali pada Podcast Pacet 2 Pacet Trading of Education Yang kali ini kita akan Coba membaras hal-hal unik Dan hal-hal naik dari Pembelajaran Pacet Gempa di SMK di 1 Pacet Balik bersama kita Ada orang-orang hebat, yang pertama Ada pengawas kulina dari SMK Satu Pacet, Bapak Rustam Dan juga tentu saja ada Orang yang sangat luar biasa yang mengembangkan SMK Ini adalah Ibu Kepala SMK Satu Pacet, Ibu Dokter Andai Dayu Dan tentu saja Karena kita akan membicarakan tentang Pembelajaran, maka ada wakil Di Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kepala Budi Yudhiana Rahayu Kali ini kita akan berbincang-bincang Dengan tiga orang hebat ini Bagaimana Pembelajaran Pasca Gempa Yang mungkin saja Ini akan berbeda Unik Karena Pembelajaran Pasca Gempa ini Pasti saja unik Karena berbeda-beda Ada di setiap sekolah Dan tentu saja Mungkin hanya akan ada di Cianjur ini Nah baik Kita akan ngobrolin terlebih dahulu Mungkin kita ke Ibu Kepala Sekolah dulu Terkait di mana sih Atau apa sih kebijakannya ini Setelah gempa Kemudian Anak-anak juga agak sulit Belajar Karena memang rumahnya runtuh Guru-guru juga barangkali Konsentrasinya teralihkan Dengan gempa Bagaimana sih kebijakan-kebijakan Yang diterapkan di SMK Negeri 1 Pacet ini Ketika menghadapi gempa tersebut Boleh berkenanku untuk menyampaikan Kebijakan-kebijakannya apa saja nih Di SMK 1 Pacet ini Mungkin ada beberapa hal Kaitannya dengan kebijakan Bagaimana SMK Negeri 1 Pacet Yang salah satu SMK Yang terdampak ya Bapak Terdampak oleh gempa Jadi yang kita tahu Bahwa di beberapa tempat Kita jarak dari pusat gempa Itu sekitar 10 km Jadi sangat dekat Dan berhubung saja Ada dampak yang terasa Untuk SMK Negeri 1 Pacet Ini dibuktikan dengan beberapa Betul yang terkena dampak tersebut Mungkin di pelaksanaan pembelajaran Mungkin yang nanti akan saya ambil Kebijakan kira-kira Dengan kondisi Bangunan yang tidak siap Untuk digunakan sebagai sarana Perasaan pembelajaran Bagaimana mengambil sikap Kira-kira nih Anak-anak yang terdampak gempa Maupun anak-anak Dari sisi pelaksanaan pembelajaran Contohnya Kami berkoordinasi dengan Teman-teman di jajaran manajemen Untuk melaksanakan Pembelajaran di Pasca Rumpa Terutama Satu Memulihkan kondisi Dari siswa itu sendiri Kemudian guru Jadi kita mengevakuasi Memetakkan Berapa siswa Yang terkena dampak Dan kategorinya seperti apa Karena kan kategorinya Ada yang berat Ada yang sedang Ada yang ringan Kemudian juga Tentunya para guru Sebagai pendidik Dan tenaga kependidikan Kita ketakan juga Berapa guru yang terdampak Dari kategori Berat Sedang Mumpung ringan Dan tentunya Dari hasil Pemetaan Dan hasil Koordinasi dengan Para wakal Atau jajaran manajemen Kita mengambil sikap Pada Setelah kejadian itu Pembelajaran Daring Pembelajaran Jadi Walaupun situasinya Tidak memungkinkan Karena situasi siswa Juga Dalam kondisi Mentalnya Tidak siap Mungkin penuh dengan Kekhawatiran Tetapi Kita sebagai guru Juga sama Posisinya Kita tidak bisa tinggal Diam ya Pak Tentunya Sama-sama Untuk keluar Atau bangkit Dari persoalan Persoalan Yang Kemungkinan harus Dipersiarkan Situasi Course major Atau Kejadian alam Yang memang Ini menimpa Di Kabupaten Cianyun Tentunya Kejadian ini Juga Sebenarnya Ada proses Pembelajaran Kaitannya dengan Mitigasi Pembelajaran Mitigasi Juga Sudah diberikan Di dalam Pembelajaran Pendidikan Karakter Karena SMK Pacet Punya Program Sekaitan Dengan Proses Pembelajaran Pendidikan Karakter Yang Di dalamnya Adalah Bagaimana Menangani Permasalahan Seperti Terjadinya Gempa Panjir Ataupun Misalnya Kebakaran Ternyata Kita Mengalami Kejadian Gempa Dan Tentunya Ketika Terjadi Situasinya Siswa itu Ada dalam Kondisi Yang Panik Yang Mengakibatkan Anak Padahal Sudah diberikan Pembelajaran Ya Pak Ya Sudah diberikan Pembelajaran Mitigasi Ternyata Panik 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 Yang Pertama Kali itu Panik Dan Ketika Terjadi Panik Ada Beberapa Siswa Yang Terkena Genteng Yang Jatuh Gitu kan Ada Sepuluh Siswa Kalau tidak Salah Tetapi Tidak Terlalu Tama Jadi Secara Keseluruhan Siswa Sfk Pancet Selamat Selamat Ya Kemudian Juga Buru-burunya Juga Selamat Karena Kita Punya Beberapa Titik Jalur Evakuasi Jadi Titik Kumpulnya Ada Di Tengah Lampang Semua Masuk Ketengah Lampang Kemudian Juga Para Guru Juga Mendampingi Siswa-siswa Tapi Setelahnya Setelah Beberapa Waktu Kita Melaksanakan Pembelajarannya Saya ambil Keputusan Dari Tersebut Itu juga Mungkin Prosentasinya Yang lebih Tau Di Kurikulum Dengan Para Guru Kira-kira Tingkat Respon Siswa Yang mengikuti Di proses Pembelajaran Darinya Berapa Persensi Kira-kiranya Nanti Mungkin Secara Teknis Pak Kudi Menyampaikan Bahkan Setelah Mengatur Mengatur Jadwal Baik guru Maupun Siswa Untuk Di dalam Proses Pembelajaran Karena Kalau Sekolah Saja Di Kondisinya Yang masih Terjadi Gempas Susulan Dan lain Sebagainya Tingkat Kekhawatirannya Juga Tinggi Kita Mengambil Kebijakan Mengatur Tapi Sekolah Juga Tidak Ditinggalkan Begitu Saja Ya Pak Terutama Guru-guru Yang Rumahnya Dekat Dengan Sekolah Minimal Ada Memantau Ya Ada Tenaga Keamanan Kemudian Memantau Kira-kira Nanti Titik-titik Yang rawan Di sebelah Mana Yang Sekiranya Nanti Bisa Jadi Bahan Untuk Pemetaan Gedung Atau Fasilitas Yang rusak Itu yang Sebelah Jadi Semua Tetap Tetap Seti Dan Kita Juga Memberikan Subot Memberikan Apa Namanya Motivasi Karena Kejadian Ini Tidak Hanya Menimpa Kita Kita Juga Pengalaman Di Beberapa Daerah Seperti Yogyakarta Juga Pernah Terjadi Gempa Mungkin Belajar Dari Pengalaman Kita Tidak Bisa Berdiam Diri Bagaimana Keluar Dari Persoalan Tersebut Tentunya Yang Pertama Itu Adalah Mengembalikan Kebijakan Kebijakan Yang Saya Ambil Secepatnya Untuk Kembali Lagi Pulih Tentunya Selain Memotivasi Kemudian Kita Mengadakan Beberapa Treatment Kepada Guru Sekiranya Nanti Ada Hal-hal Yang Bisa Didiskusikan Kira-kira Harus Seperti Apa Sehingga Tetap Layanan Kepada Siswanya Tetap Layanan Itu Mungkin Yang Saya Ambil Langkah-langkahnya Tadi Pembelajaran Darinya Kemudian Juga Mungkin Nanti Kaitannya Dengan Mitigasi Sudah Masuk Ke Pendidikan Karakter Di Bidang Kesiswaan Ada Iya Dan Juga Kalau misalkan Rekan-rekan Di sekolah Kita Baru-baru ini Kita Melakukan Ini Apa Namanya Traumahili Untuk Guru Karena Tentu saja Kalau misalkan Gurunya Masih Ada Tentu-teralikan Dengan Berjana Mungkin Bagaimana Membangkitkan Motivasi Terima kasih Sekali Bu Separat Karena Beberapa hari Kemarin Kita Melakukan Itu Melakukan Kegiatan Traumahili Untuk Bu Dan juga Kalau Tercatat Memang 30 Guru Yang Terkena Dampak Bencana Baik Untuk Kebijakan Tadi Kami Tuliskan Ada Beberapa Pertama Mungkin Pemetaan Dan Juga Pembelajaran Daring Dan Juga Ada Tambahan Dan Melengkapi Untuk Pembelajaran Mitigasi Terima kasih Sebenarnya Yang Tadi Bu Kepala Bilang Itu Ada Pembelajaran Daringnya Pembelajaran Pertama Apa sih Yang Dilakukan Partisipasi Anak Anak Ya 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 Oke Terima kasih Bapak Jar Atas Kesempatannya Baik Tentunya Kita Di Tanggal 21 Itu Kita Kaget Semuanya Bapak Jar Tidak Hanya Siswa Guru Pun Juga Ada Sedikit Kepanikan Terutama Ketika Kejadian Itu Siswa Ketika Kita Belajar Tiba-tiba Kurang Lebih Pukul 13 Lebih 21 Terjadi Gempa Yang Begitu Besar Semua Panik Sampai Sampai Tadi Kata Ibu Kepala Sekolah Karena Panik Walaupun Kita Sudah Dilatih Ternyata Ketika Realnya Gempa Mau Guru Mau Siswa Semuanya Panik Sampai Genteng Yang Turun Juga Tidak Tidak Terpantau Sehingga Ada Beberapa Siswa Kita Yang Terkenta Genteng Baik Nah setelah itu kami juga Mengambil sikap 15 menit setelah Kejadian Otomatis kita langsung Anak-anak Kita langsung pulangkan Setelah itu kita Kami sebagai Tim kurikulum Langsung Berkundinasi dengan Kepala Sekolah Menindaklannya itu Bagaimana Kelanjutkan Sekolah Pasal Gempa Tentunya Kita langsung Mengambil Keputusan cepat Di hari besoknya Langsung Kepala Sekolah Langsung Melulai kebijakan Untuk Satu minggu Untuk Daring terlebih dahulu Seperti itu Satu minggu juga Tidak cukup Ternyata Ternyata Satu minggu Dua minggu itu Terjadi Gempa Susulan juga Itu juga Membuat Panik semuanya Sehingga Mengambil Kesempatan lagi Untuk Melaksanakan Perpanjangan Pembelajaran Daring Tentunya Dengan Melihat Kondisi Psikologis Anak Tentunya Kita guru-guru Juga Memberikan Pelayanan Pembelajaran Tidak terlalu Menuntut Untuk Terlalu banyak Tugas Lebih-lebih Kepelayanan Psikosoial Kemudian Juga Di Pelaksanaan Penilaian Semester Kita juga Dilaksanakan Secara Secara Daring Juga Seperti itu Karena juga Kondisi Ruangan Sekolah Juga Belum Memungkinkan Untuk Kita Masuki Karena Terlalu Rawan Nah Kemudian Juga Di Tahun Ajaran Awal Semester Sekarang Juga Kita Masih Melakukan Pembelajaran Secara Daring Secara Daring Karena Kita Juga Melaksanakan Jadwal Secara Bloking Kita Juga Menerapkan Sistem Pembelajaran Teaching Factory Maka Jadwal Pun Dibuat Secara Daring Untuk Minggu Sekarang Yang Yang Luring Itu Hanya Kelas Sepuluh Untuk Kelas Dua Belas Itu Pembelajaran Secara Daring Nah Kebetulan Untuk Yang Kelas Sebelas Itu Sekarang Kita Sedang Melaksanakan PKL Pak Pak Pengawas Seperti Tadi Kita Koordinasi Dengan Para Ketua Kopotensi Alian Juga Dengan Wakas Sarana Dimungkinkan Untuk Semuanya Apa Masih Ada Blinder Dending Tetapi 80% Siswanya Masuk Sekolah Ibu Jadwal Yang Dutamakan Ketika Yang Luring Itu Adalah Pembelajaran Produktif Seperti Itu Nah Satu Minggu Kedepannya Tetap Sambil Menunggu Proses Perbaikan Ruangan Kita Akan Melaksan Tetap Akan Melaksanakan Pembelajaran Secara Daring Dan Luring Tapi Terbatas Seperti itu Pak Pajar Terkait Dengan Minggu Pertama Yang Memang Kegiatannya Itu Berubah Dokumen Psikososial Jadi Guru Itu Tidak Fokus Kemata Pelajaran Dulu Mungkin Sedikit Mendata Atau Misalkan CH Iya Nah Kebetulan Juga Dikit Aja Salah Satunya Adalah Ketika Awal Pembelajaran Itu Tidak Langsung Masuk Pembelajaran Tetapi Bagaimana Kita Meng Asesmen Diagnosis Seperti itu Bagaimana Keadaan Siswa Bagaimana Keadaan Rumahnya Seperti itu Tidak Fokus Langsung Ke Materi Pembelajaran Seperti itu Pak Pajar Iya Untung Saya Lihat Bapak Ibu Memang Ketika Pembelajaran Di awal Itu Memang Menyampaikan Banyak Kapan Tapi Ada yang Menarik Mungkin Apa Sobat Pasti Harus Tahu Bahwasannya Kita Melaksanakan Penilaian Tadi Penilaian Akhir Semester Tidak Tidak Menggunakan Penilaian Lagi Tapi Penilaian Yang Sudah Ada Yang Paling Unik Pembagian Rapot Ya Pembagian Rapot Dilakukan Secara Daring Karena Kita Menggunakan Rapot Merdeka Sehingga Akses Rapot Secara Online Ternyata Memang Banyak Obrolan Obrolan Walaupun Dari Itu Ternyata Interaksi Antara Orang Tua Dengan Sekolah Itu Tetap Banyak Dan Tetap Memang Memberikan Menitipkan Harapan Yang Besar Memang Meningkatkan Atau Memajukan Juga Terima Kasih Pak Budi Mungkin Kita Lagi Dulu Ke Bapak Rustam Mungkin Kita Akan Diskusi Dulu Bapak Tentang Hal-hal Apa sih Kebijakan Sel Yang Memang Diterapkan Di Wilayah Yang Pasal Gempa Seperti Disaat Kita Menghadapi Musibah Gempa Pada Saat Itu Sehingga Sekolah Pung Dengan Cepat Dan Tanggap Bisa Mengeluarkan Kebijakan Dan Tetap Bisa Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Sesuai Dengan Situasi Yang Terjadi Pada Saat Itu Yang Kedua Tentu Bersekur Sampai Hari Ini Prosesnya Di SMK Nek Satu Pacet Kita Semua Dalam Kedangan Sehat Alhamdulillah Semua Bersemangat Saya Lihat Di luar Semangat Semua Siswa Para Siswa Juga Antusias Jadi Kalau Merasa Kangen Mungkin Ingin Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Secara Normatif Di Sekolah Tapi Karena Situasi Dan Kondisi Yang Tadi Sudah Dijelaskan Baik Ibu Kepala Sekolah Maupun Bapak Bidang Kurikulum Itulah Yang Menyebabkan Kita Mengambil Kebijakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Yang Terpadu Dengan Moda Daring Dan Moda Loring Pada Saat Ini Kalau Pada Minggu-minggu Pertama Daring Bahkan Evaluasi Dan Pembagian Rapat Pun Dilaksanakan Secara Daring Alhamdulillah Semua Berjalan Lancar Memang Betul Jadi Kegiatan Pembelajaran Tetap Dilaksanakan Kita Tidak Bisa Berharap Banyak Dari Orang tua Keluarga Saat Ini Karena Mungkin Mungkin Lebih Banyak Fokus Pada Keadaan Masing-masing Traumanya Ada Kemudian Secara Ekonomis Pasti Berdampak Sosial Sehingga Sekolah Yang Harus Memulai Harus Mengambil Inisiatif Untuk Melahirkan Sebuah Kebijakan Yang Menyenangkan Bagi Kita Semua Jadi Kegiatan Pembelajaran Tetap Berjalan Tadi Ibu Kepala Sekolah Sudah Menyampaikan Dan Saya Melihat Ini Bagus Sekali Sesuai Dengan Situasi Yang Kita Hadapi Saat Ini Jadi Semua Berjalan Dengan Baik Kami Juga Dari Dinas Pendidikan Kemarin Cabang Dinas Wilayana Sudah Menyampaikan Data Kesiapan Sekolah Yang Menghadapi Kegiatan Pembelajaran Pada Semester Sehingga Dari Data Yang Dikumpulkan Itu Tentu Saja Ada Dukungan Kebijakan Dari Cabang Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Jadi Insya Allah Berjalan Nah Jadi Tadi Kembali Lagi Bahwa Sekolah Dengan Guru Jadi Kebijakan Yang Sudah Bagus Dari Kepala Sekolah Tentu Saja Di Implementasikan Oleh Para Gurunya Gurulah Yang Harus Inisiatif Dengan Adanya Musibah Ini Jadi Memang Guru Harus Apa Ya Berinovasi Kreatif Menyelenggarakan Strategi Pembelajaran Yang Kondisional Jadi Apapun Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Bisa Dijadikan Media Pembelajaran Dengan Suasana Yang Menyenangkan Bila Perlu Dari Awal Kalau Anak Hobonya Menyanyi Nyanyi Dulu Kalau Sudah Bosan Senam Dulu Gitu Ya Dan Selepas Jadi Suasana Tetapi Pembelajaran Tetap Terjalan Dan Bahasan Tentu Terkait Dengan CP Maupun KD Yang Ada Tetapi Kontennya Itu bisa Mengambil Konten-konten Yang sesuai Dengan Kondisi Yang kita Adap Saat Ini Jadi Tadi Juga Kita Bicara Di luar Dari Kegiatan Pembelajaran Ini Ada Fasilitas Yang Mengalami Kendala Ya Baik Fasilitas Rusak Berat Tentu Saja Kita Tidak Bisa Menggunakan Atau Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada Tetapi Kita Bisa Menggunakan Media Pembelajaran Lain Ya Di Lapangan Dimana Saja Karena Sebetulnya Yang Penting Proses Pembelajaran Tetap Berjalan Dan Wawasan Anak Tetap Berkembang Kita Tau lah Sekarang Tidak Ada Ujian Nasional Yang Menyebabkan Anak Harus Menghafal Materi Tidak Tidak Ada Tetapi Anak Dengan Literasi Dan Numerasinya Tetap Berkembang Jadi Menurut Saya Apa Yang Kepala Sekolah Yang Tadi Sudah Di Operasional Sudah Sangat Bagus Sekali Ya Hingga Hari ini Kita Lihat Bahwa Baik guru Maupun siswa Sangat Antusias Untuk Melaksanakan Tugas Sama-sama Di sini Untuk Kreativitas Dan Inovasi Dari Semuanya Bisa Kita Jadi Kita Di dalam Buku Kurikulum Atau Buku-buku Pegangan Ada Konten-konten Yang Sudah Disiapkan Tapi Kita Tidak Terpaku Kita Menyesikkan Dengan Kondisi Dan Situasi Yang Kita Harap Dan Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Media Pembelajaran Betul Ya Baik Demikian Kita Bincang Tentang Semua Dan Baca Kembali Tapi Bapak dan Ibu Dan Sobat Pasti Semuanya Kita Akan Minta Dulu Ke Teman-teman Yang Jadi Sebutkan Teman-teman Untuk Kosting Step Bapak Dan Ibu Mohon Terkenal Menyampaikan Apa Pernyataan Penutupnya Baik Untuk Sobat Pasti Rumah Atau Misalkan Anak-anak Kita Dan Juga Mungkin Penonton-penonton Dari Podcast Pembelajaran Mungkin Pertama Boleh Berkan Ibu Pes Untuk Menyampaikan Pernyataan Benutup Sebelum Closing Saya Selaku Kepala Sekolah Dengan Situasi Pasca Duma Ini Masih Memberikan Peluang Menginguti Lomba-lomba Jadi Lomba-lomba Yang Dilewarkan Oleh Beberapa Pihak Kita Menikuti Siswa Siswa Kemarin Siswa Dan Guru Kalau tidak Salah Itu Dijuara Marauke Oh Ya Kemarin Yang Panas Baskar Baskar Sebagainya Yang Poli Kita Tetap Menirimkan Siswa Siswa Untuk Melaksan Sebelum Closing Situ Jadi Artinya Justru Dengan Kejadian Ini Seharusnya Kita Semua Belajar Belajar Untuk Memperbaiki Diri Lebih Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Dari Guru Kemudian Juga Siswa Jadi Ada Beberapa Beluang Yang Kita Manfaatkan Lebih Kreatif Lebih Inovatif Di Situasi Yang Tidak Terduga Inilah Barangkali Nanti Nilai Nilai Kreativitas Itu Akan Muncul Nah Itu Mungkin Sebelum Closing Statement Adalah Tetap Semangat Kita Harus Bangkit Bahwa Dengan Kejadian Ini Jadikanlah Pembelajaran Yang Berharga Untuk Kita Lebih Kreatif Dan Inovatif Tentu Dengan Mengusung Komunikasi Dan Kolaborasi Itu Saya Jangan Bisa Jawaban Itu Iya Boleh Berkata Bapak Usang Untuk Menyampaikan Statement Bapak Dengan Kejadian Ini Ada Juga Hikmah Yang 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 Pertama Kita Makhluk Cipta Allah Gitu Ya Subhanallah Jadi Dengan Kejadian Ini Kita Menjadi Mawas Tiri Takdir Bisa Terjadi Kapan Saja Jadi Itulah Yang Menyebabkan Kita Selalu Menjaga Sikap 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 Yang Baik Dan Menghindari Sikap Sikap Yang Tidak Baik Dan Senantiasa Berdoa Dan Berharap Yang Kedua Sebagai Mahluk Sosial Ternyata Dengan Kejadian Ini Kita Malah Jadi Apa Ya Rasa Solidaritas Tinggi Jadi Ingin Saling Membatu Yang Ketiga Sebagai Individu Sesuai dengan Kurikulum Merdeka Jadi Ada Peningkatan Nilai Karakter Yang Bagus Yang Tadinya Misalnya Malah Solat Solatnya Cuma Di rumah Begitu Ajan Tetap Masjid Jadi Kita Guru Juga Harus Mengambil Hikmah Dari Bahwa Kejadian Ini Kita Mengalami Proses Ini Dan Kemudian Ada Pengalaman Dari Sini Nah Itu Yang Kita Apa Mampu Menyesuaikan Diri Di dalam Kita Menyesuaikan Tugas Kita Sebagai Guru Di SMK Satu Pacer Nah Saya Colosing Statement Kita Ingin Berubah Jadi Setiap Hari Harus Berubah Sedikit Tidak Perlu Banyak Kalau Kemudian Untuk Berubah Kita Harus Belajar Dan Berkarya Jadi Saya Peringat Dengan Salah Satu Pernyataan Buk Kepala Ketika Pacer Kemudian Apa Kita Harus Berdoa Dan Setelah Berdoa Kalaupun Doa Kita Mungkin Belum Dikahulkan Mungkin Itu Berasal Kesalahan Kita Dan Jika Dikahulkan Mungkin Memang Doa Dari Mata Saya Dan Mungkin Terakhir Pak Oke Terima kasih Pak Pajar Pagi Rakan Aku Semuanya Walaupun Gempas Sudah Berlalu Hampir Dua Bulan Tapi Sekolah Kita Masih Kedalam Perbaikan Mari Kita Tetap Harus Semangat Belajar Karena SMK itu Bisa SMK itu Hebat H Hebat Hebat Sampai Sampai Demikian Sampai Sampai Kami selamat menikmati